Intro Halo pemirsa InaHealth TV Bagaimana kabar anda hari ini? Kali ini bersama saya Dr. Ajib Dipyanusa akan menjawab beberapa pertanyaan dari netizen seputar penyakit malaria Nyamuk seringkali menjadi salah satu penyebab penyakit sehingga masyarakat menjadi khawatir setiap kali mereka digigit nyamuk apakah akan terkena penyakit tertentu seperti malaria Nah, kali ini kita akan fokus membahas penyakit malaria ya Langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama ya Hai dok, malaria dan demam berdarah itu sama gak sih? Ya, jadi malaria dan demam berdarah atau demam dengue itu sama-sama memiliki gejala yang serupa yaitu demam Perbedaannya, malaria disebabkan oleh parasit yang namanya plasmodium dan ditularkan oleh gigitan nyamuk anofeles Kalau demam dengue itu disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk terutama nyamuk netes Selain itu, penularan penyakit malaria juga dapat terjadi melalui transfusi darah dan juga melalui ibu hamil ke bayi yang sedang dikandungnya Berbeda dari demam dengue yang dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah di Indonesia penyakit malaria ini cenderung ditemukan di daerah-daerah tertentu saja Nah, daerah tertentu ini dinamakan dengan daerah endemis malaria Di Indonesia, daerah endemis malaria antara lain Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Hai dok, bagaimana sih ciri-ciri dan gejala penyakit malaria? Katanya malaria juga bisa kambuh ya dok? Jadi, secara umum gejala malaria ini dapat muncul sekitar 1-2 minggu setelah infeksi Gejala khas yang dapat ditemukan pada pasien dengan malaria yang pertama adalah menggigil, kemudian diikuti dengan demam tinggi, dan juga berkeringat Selain itu, malaria ini juga dapat disertai gejala lain seperti nyari kepala, nyari otot, mual, muntah, dan juga diare Memang gejala malaria ini menyerupai demam dengge tetapi kunci utamanya adalah ada tidaknya riwayat tinggal atau berpergian ke daerah endemis malaria Nah, ada beberapa jenis parasit malaria yang memiliki kemampuan untuk tidur atau bersembunyi di liver dan berpotensi menjadi aktif kembali atau kambuh terutama jika pengobatan tidak tuntas Kekambuhan ini dapat bervariasi dari paling cepat 5-7 minggu hingga tahunan tetapi rata-rata kekambuhan adalah sekitar 9 bulan pasca pengobatan terakhir Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Hai dok, saya rencana akan berpergian ke daerah yang katanya banyak nyamuk penyebab malaria-nya Lalu bagaimana cara agar saya tidak terinfeksi malaria ya dok? Pencegahan malaria secara umum dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu cara dari luar dan dari dalam Metode pencegahan dari luar dapat dilakukan dengan cara menggunakan repellent seperti misalkan lotion atau spray anti nyamuk kemudian mengenakan baju tertutup memasang kelambu tidur memasang kewat kasa pada jendela dan pintu rumah atau menyemprotkan insektisida pada dinding Lalu metode pencegahan dari dalam dapat dilakukan dengan menggunakan obat-obatan pencegahan malaria Tetapi perlu diketahui bahwa penggunaan obat-obatan pencegahan malaria tersebut tidak 100% menjamin Anda terbebas dari infeksi malaria Hal terpenting dalam upaya pencegahan infeksi malaria adalah dengan menghindari gigitan nyamuk Sekian dulu saya menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk di media sosial Inah Health TV seputar penyakit malaria Yang terakhir beberapa tips yang bisa saya berikan untuk mencegah atau menangani penyakit malaria antara lain Yang pertama konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter apabila Anda berencana untuk berpergian ke daerah endemis malaria sehingga pencegahan infeksi malaria dapat menjadi lebih efektif Yang kedua, jika Anda tinggal di daerah endemis atau baru pulang berpergian dari daerah endemis malaria dan mengalami demam tinggi segera datang ke pusat pelayanan kesehatan untuk memastikan apakah diagnosisnya betul malaria atau bukan Jika Anda memiliki pertanyaan seputar kesehatan, langsung saja menghubungi akun media sosial Inah Health TV Jangan lupa subscribe, like, dan komen video-video Inah Health TV lainnya ya Sampai jumpa